Halo assalamualaikum teman-teman Jembal lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomode Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong, Qian Kun Atau Martial Universe 6 episode 7 Versi Manhuwanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong diserbu oleh Tian Zhen Dan keduarkannya ditambah oleh Lin Lang Tian Sehingga itu memaksa Lindong untuk mengorbankan Tongkat sisi kenaganya untuk memperkuat Tongkat tulang buaya surgawinya Lindong yang telah selesai dengan ritualnya Pun segera maju Dan menyuruh Xiaoyan untuk mundur Lindong pun mengatakan kepada semua lawannya Apa kalian sudah puas? Tian Zhen pun dengan pedenya berkata Lindong Apa kau masih akan bersikap keras kepala Menolak memberikannya pada saat seperti ini? Serahkan saja kuncinya Dan kami mungkin akan mengampunimu Mendengar hal itu Lindong pun dengan santai berkata lagi Baiklah Jika kalian sudah puas Maka sekarang giliranku Mawut Lindong pun Kini mulai mengerahkan energinya Gerombolan Tian Zhen pun Jadi sangat terkejut Merasakan energi yang kuat dari Lindong Gelombang energi ini Ucap mereka Tian Zhen pun segera berteriak Ayo cepat puluh dia Kempat orang itu pun segera meluncur untuk menyerbu Lindong Lindong pun segera berteriak Buaya surgawi kuno Keluarlah Dan maklap Seketika kini muncul sinar cahaya merah Cahaya itu pun Perlahan-lahan mulai berkumpul menjadi satu Orang-orang pun kini menjadi terengangam melihatnya Karena dari cahaya itu Kini muncul sosok yang mengerikan Dan itu adalah monster buaya raksasa surgawi Buaya itu Ukurannya sangat besar Dengan tanduk di kepala Dan sosok itu benar-benar mengerikan Tempat lawan Lindong pun kini menjadi sangat syok dan berkata Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin? Bahkan Jika kami berempat bertarung bersama Tetap saja sulit bagi kami untuk mengalahkan makhluk ini Maka itu Berarti tidak mungkin untuk menghabisi Lindong disini Aku tak pernah menyangka Bocah ini masih memiliki kartu as seperti ini di tangannya Melihat hal itu Liu Bai pun berkata Itu buaya surgawi kuno kan? Sedangkan orang-orang pun berteriak Bagaimana bisa Lindong memanggil makhluk itu? Rumornya Binatang ibes ini merupakan makhluk yang sangat ganas pada zaman dulu Liu Bai pun menyahut Ini bukanlah buaya surgawi yang asli Itu hanya jiwa buaya surgawi yang tersisa Jika dia wujud yang asli Apa gunanya dia mengikuti perang seratus dinasti ini? Bisa-bisanya Lindong melepaskannya Pengorbanan macam apa yang ia lakukan untuk memanggilnya? Tidak akan ada yang berani melawannya Bahkan Orang gila dari kekaisaran super sekalipun Akan menjadi bucat pasi Mu Hong Lim pun balas berkata Tapi meskipun itu hanya jiwa dari buaya surgawi Makhluk itu masihlah sesuatu yang sangat kuat Dari mana dia mendapatkan itu? Liu Bai pun sambil tersenyum mengatakan Hehehe Mereka berempat berpikir Bahwa mereka dapat mengalahkan Lindong Dengan jumlah mereka Tapi mereka tidak pernah berpikir Bahwa ini lebih sulit dari yang mereka harapkan Pada akhirnya mereka hanya akan menyesali diri mereka sendiri Semua orang pun ini masih dikejutkan dengan kemunculan buaya itu Dan sekarang giliran Lindong mengatakan Jika kalian sudah cukup terkejutnya Maka cobalah rasakan ini Buaya surgawi dalam cahaya darah mengulurkan cakar yang dipenuhi dengan sisik berwarna darah Dan dengan kejam Memukulnya ke arah kelompok Tianzen Cakar berwarna darah berubah menjadi sinar cahaya berdarah Tampaknya telah merubek langit Bekas luka berwarna darah Akan terbentuk di udara di sepanjang jalan yang dilaluinya Kecepatan jiwa buaya surgawi tidak terbayangkan Bahkan Seseorang sekuat Tianzen hanya bisa melihat Seberkas cahaya melintas melewati mata mereka Segera perasaan berbahaya tiba-tiba meluas Saat semua pori-pori di tubuhnya berdiri Dan mak belar Gelombang kekuatan Yuan Segera keluar dari tubuh mereka berempat Mereka tidak berani meremehkan situasi dalam menghadapi rasa bahaya Yang begitu menakutkan Cahaya kemasan menyala terang keluar dari dalam tubuh keempat orang itu Tianzen, Musou, dan Janshan Langsung mengaktifkan penghalang tubuh emas terkuat mereka Penghalang tubuh emas yang memadat ini Menutupi mereka bertiga Cahaya kemasan meluap darinya Memberikan penampilan yang sangat tangguh Sedangkan Lin Latian Yang saat ini masih berada di ranah satu Yuan Nirwana Dia tidak bisa melakukan hal itu Namun Dia juga segera mengerahkan seluruh kekuatan Yuan hingga batasnya Seluruh tubuhnya berwarna emas cerah Tampak sangat mempesona Sementara mereka berempat dengan liar menggerakkan kekuatan mereka Cakar dari jiwa buaya surgawi Tiba-tiba menabrak ke bawah Dan tanpa ampun Menabrak cahaya kemasan terang di depan mata banyak orang Dan dawar Ledakan pun bergema di atas lapangan Segera setelah itu Ledakan dasyat yang tak terhitung jumlahnya terjadi Cahaya kemasan ditembakkan ke segala arah Penghalang tubuh emas yang tampaknya kuat itu Hanya bertahan selama beberapa nafas Di hadapan cakar berwarna darah dari jiwa buaya surgawi Dan kini Terlihat ledakan tanpa halangan di depan tatapan tercengang Dan mata ketakutan dari kelompok Tianzen Cahaya kemasan melesat kemana-mana Dan keempat sosok yang menyedihkan itu terbang keluar Tubuh mereka langsung bergesekan di atas lapangan Membentuk empat bekas luka yang mencolok di atasnya Akhirnya Mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan paksa Setelah mencapai area di dekat tepi lapangan Namun Kekuatan di dalam tubuh mereka meletus Tepat ketika mereka semua menstabilkan diri Empat swab darah segar dimuntahkan Wajah mereka yang semula pucat Menjadi lebih pucat Mata semua orang di lapangan mengamati Kelompok Tianzen meludahkan darah dengan sedih Mereka semua tanpa sadar menjadi diam Beberapa wajah mereka bahkan bergedut Meskipun mereka sudah menebak akhir ini Ketika jiwa buaya surgawi muncul Mereka menyadari Bahwa mereka tidak dapat tetap tenang Seperti yang mereka bayangkan Ketika kejadian seperti itu Benar-benar muncul di depan mereka Orang-orang itu berkata Itu adalah tiga ahli top yang memiliki kualifikasi Untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga Jika orang-orang seperti Tianzen diberi waktu yang cukup Kemungkinan mereka Bahkan bisa maju ke peringkat nirwana itu Dan menjadi seorang ahli yang dihormati Namun Mereka benar-benar dipaksa oleh Lindong Kedalam keadaan yang menyedihkan Meskipun mereka telah bekerja sama Mata gerombolan Tianzen dipenuhi dengan keterkejutan Saat mereka mendarat di tanah Mereka mengangkat kepala dan menatap Lindong Dengan wajah yang penuh dengan keterkejutan Kengerian samar melintas di mata mereka Mata Lindong sangat dingin Saat mereka menyabut Tianzen dan dua lainnya Mata Lindong sangat dingin Saat menyabut Tianzen dan dua lainnya Nadanya acu-tacu dan ia pun berkata Aku tidak akan membunuh kalian semua Sana kalian pergi saja dari tempat ini sendiri-sendiri Warna hijau dan putih terjalin di wajah Tianzen dan dia berteriak dengan marah Lindong, aku kenal dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar Aku tidak percaya kau berani menyentuhku seperti ini Beberapa seruan terdengar dari kerumunan di sekitarnya Kekaisaran Gan hebat, itu adalah kerajaan super Tianzen ini sebenarnya mempunyai hubungan dengan mereka Mata Lindong pun menjadi dingin dan berkata lagi Hei, aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kali Sebuah pikiran melintas di hatinya Dan jiwa buaya surgawi sekali lagi menjelurkan cakarnya yang berwarna darah Dalam sekejap, niat membunuh yang padat menyebar darinya Ekspresi Tianzen akhirnya mulai berubah Saat dia merasakan niat membunuh yang menyebar dari dalam tubuh Lindong Dia tahu bahwa jika dia terus menentang Lindong Kemungkinan Lindong akan benar-benar tanpa ampun memberinya pukulan yang mematikan Kau, Saud Tianzen Sementara itu, Jiang San pun berteriak Lindong, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap Hari ini, aku akan mengakui kerugianku di sini Aku akan mencari pembalasan atas dendam ini di masa depan Dibandingkan dengan Tianzen Mu Saud dan Jiang San sangat tugas dan bijaksana Situasi di depan mereka sudah berubah Jika mereka terus tinggal di tempat ini Kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengalahkan buaya surgawi kuno Yang telah dipanggil Lindong Bahkan jika mereka bergabung Kalau begitu, yang terbaik mereka memilih akan pergi Oleh karena itu, mereka berdua bangkit Melemparkan kata-kata ini ke Lindong Sebelum berbalik dan menyentak keluar dari lapangan Kau memang cukup tangguh Tapi tunggu saja pembalasanku Ekspresi Tianzen sedikit hijau setelah melihat Mu Saud dan Jiang San pergi Kilatan di matanya berubah sesaat sebelum dia akhirnya mengatupkan giginya Semua orang melihat adegan ini Di mana kata-kata Lindong telah mengusir tiga master besar Mereka semua diam-diam terdiam sambil berkata Lindong ini memang bukan orang yang mudah diprovokasi Sedangkan, Lin Lang Tian dengan kesal berteriak Huh, Lindong Ingat, masalah antara kita belum selesai Pada saat ini, Lin Lang Tian juga berdiri dengan ekspresi jelek Tianzen dan dua lainnya terpaksa pergi Hanya sedikit yang bisa dia capai sendirian Sepertinya, dia hanya bisa mundur dulu Namun, tepat ketika dia bersiap untuk mundur Senyum sedingin es perlahan terangkat di wajah Lindong Dia mengangkat kepalanya dan mengamati Lin Lang Tian Suara lembutnya mengandung niat membunuh yang padat Saat diam-diam menyebar ke bidang ini dan ia pun berkata Hei, Lin Lang Tian Mereka boleh pergi Tapi kau tidak Saat suara Lindong bergema melalui lapangan yang luas Sosok mundur Lin Lang Tian membeku tiba-tiba Segera setelah itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya yang tampan Pada saat ini, di lapangan besar Liu Bei dan Yan Shen terpengarah melihat pemandangan ini Mereka menilai tampaknya Lindong dan Lin Lang Tian Memiliki dendam mendalam di antara mereka Jika tidak, Lindong tidak akan mempertahankan niat membunuhnya terhadap Lin Lang Tian Bahkan setelah dia melepaskan trio Tian Zen Di bawah banyak tatapan terkejut Lin Lang Tian menciper dan matanya mengandung semburat mengerikan berteriak Lindong, apakah kau berpikir kau bisa menahanku disini dengan makhluk itu? Lindong menurunkan pandangannya sedikit Tanpa mengatakan apa-apa dan dengan sentakan pikirannya Jiwa buaya surgawi kuno Yang bercokol di mayat Mengeluarkan rawungan yang menghancurkan surga Cakar yang berwarna darah mulai meropek ruang angkasa lagi Dan meledak ke arah Lin Lang Tian Dengan kekuatan yang mengerikan Setelah melihat jiwa buaya surgawi kuno menyerang lagi Wajah suram Lin Lang Tian Kini menjadi memocat Namun, tanpa sedikitpun keraguan Kekuatan niwan di tubuhnya mulai menggumpal dengan cepat Dan menjelma menjadi telapak tangan kekuatan niwan yang besar Tangan delapan kaisar penghancur Dan makdewar Telapak tangan kekuatan niwan yang besar Mendarat dengan paksa ke cakar buaya surgawi kuno Tetapi segera pecah setelah menahan cakar itu sejenak Gelombang kecut yang keras membuat Lin Lang Tian mundur beberapa ratus meter Menyebabkan darah dan ki di tubuhnya mendidih dengan hebat Lin Lang Tian berteriak di kepalanya saat darah menyembur ke seluruh tubuhnya Dan amarah memenuhi hatinya Tuhanmu, bantu aku Aku ingin mencapi-capi tubuh Lindong hari ini Suara acuh tak acuh dengan cepat terdengar di benak Lin Lang Tian Suara ini milik entitas misterius yang Lin Lang Tian panggil tuanmu Hei, kamu bukan lawannya Kaburlah sebelum terlambat Jika kamu ingin membalas dendam Kita bisa membicarakannya lagi di masa depan Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Lang Tian menggeram dalam hatinya Dia adalah individu yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan Namun selama beberapa tahun terakhir Lindong telah melampaui dia berkali-kali Dan akhirnya dia terpaksa melarikan diri seperti anjing liar Pelarian terakhir yang dia lakukan Sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat terhina Kali ini Dengan peningkatan substansial dalam kekuatannya Bagaimana dia bisa melarikan diri seperti anjing liar lagi Ia pun lalu berteriak Aku sudah melarikan diri terakhir kali Bagaimana aku bisa melarikan diri lagi Roh Yuan Tuanmu Segera menegur apatis Sehubungan dengan keluhan Lin Lang Tian itu Lindong ini Tidak sesederhana yang kamu pikirkan Bahkan jika aku membantumu Kita tidak akan bisa membunuhnya Jika kamu bersikeras melawannya Aku khawatir Kamu tidak akan mampu menghadapi konsekuensinya Mata Lin Lang Tian sedikit memerah dengan tinjunya mengepal begitu erat Hingga mengeluarkan suara berderit Setelah beberapa saat Dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan enggan Namun dalam pikirannya Tingkat kekejaman yang dia miliki terhadap Lindong Telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan Setelah melihat Lin Lang Tian menahan amarah di hatinya Roh Yuan yang misterius menganggukkan kepalanya Ia pun lalu berkata Aku bisa mengeluarkanmu dari sini Meskipun Lindong sangat merepotkan Dia tidak akan bisa menghentikanku Untuk mengamankan pelarianmu Mendengar perkataan kodamnya itu Tubuh Lin Lang Tian tiba-tiba tersentak keras Cahaya kehabuan-kehabuan yang aneh menyapu matanya Tiba-tiba Aura kuat meletus dari tubuhnya Saat aura meluas Lin Lang Tian menunjukkan tinjunya Kekuatan panik dan besar berkumpul di sekitar tinjunya Dan bertabrakan Secara brutal terhadap cakar buaya surgawi kuno Dan dohuar Ria udara pun terlihat menyapu udara Namun kali ini Lin Lang Tian tidak terluka Tubuhnya hanya terhuyung mundur Segera adegan ini menciptakan kegembaran Di antara para penonton di lapangan Ekspresi terkejut bahkan menyapu mata Liu Bai dan Yansen Kekuatan buaya surgawi kuno Ternyata sebanding dengan master anak tiga Yuwa Nirwana Bahkan jika mereka menggebukan kekuatan itu akan membutuhkan semua upaya mereka untuk dapat menahannya Tak dapat diharapkan bahwa seorang praktisi ranah satu Yuan Nirwana seperti Lin Lang Tian Bisa bertahan dari serangan seperti itu Muong Ling pun menatap dua orang di langit itu dengan penuh berhatian dan berkata Ada rumor bahwa Lin Lang Tian dan Lindong keduanya dari Kekaisaran Dayan Dan hubungan antara keduanya seperti api dan air Liu Bai rupanya agak terkejut dengan fakta ini Dan ia pun balas berkata Hah? Kekaisaran Dayan ini tampaknya menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan dan harta karun Sungguh mengejutkan Melihat dua pemuda luar biasa seperti mereka muncul dari Kekaisaran rendah seperti itu Muong Ling pun menganggukkan kepalanya sedikit Mengingat ledakan tiba-tiba Lin Lang Tian dari kekuatan menakutkan seperti itu Bahkan jika dia harus dibandingkan dengan beberapa Kekaisaran tingkat tinggi Dia masih akan dianggap tangguh Apalagi seseorang yang lebih menonjol seperti Lindong Tatapan Lindong tiba-tiba gini membeku orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan Lin Lang Tian Tetapi Lindong jelas mengerti bahwa koda misterius yang bertanggung jawab atas hal ini Akhirnya kau menunjukkannya ya Ucap Lindong Lindong pun gini segera bersiap melakukan serangan lagi dan berkata Aku tidak peduli bagaimana kau meminjam kekuatan orang lain Tapi nyawamu akan kuambil hari ini Lindang Tian pun menciper Lindong dan berkata Haha kau tak akan bisa membunuhku dan kau jangan puas diri dulu Saat kita bertemu di lain waktu Aku bahkan tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk menyerangku Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan bergegas ke arahnya Kilatan tatapan sinis melintas di mata Lindang Tian Saat ini dengan bantuan roh Yuan misteriusnya Kewatan Lindang Tian telah mencapai tingkat yang setara Dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirwana Namun suara misterius kodam Lindang Tian Terdengar di benak Lindang Tian Saat matanya berbinar dengan niat membunuh Hei lebih cepat mengarahkan diri sekarang Anak ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan Lindang Tian pun menjawab dengan kesal Tuanmu kamu telah melebih-lebihkan anak ini Mengat situasiku saat ini Apa yang bisa dia lakukan padaku Selain itu jika aku membunuhnya sekarang Jiwa buaya surgawi kuno akan dihancurkan Ketika saat itu tiba Kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan 4 sekte besar misterius Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan langkah seperti itu Setelah mendengar kata-kata Lindang Tian Kodam Lindang Tian tampak tertekun sejenak Tampaknya ada beberapa keraguan Jika Lindong hanya mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno di satu sisi Tidak banyak yang bisa Lindong lakukan dengan situasi ini Namun jika Lindong menyerang secara langsung seperti ini Masih belum diputuskan siapa yang akan muncul sebagai pemenang Akan tetapi keraguan-raguannya hanya berlangsung sebentar Karena Lindong sudah berada tepat di depan Lindang Tian Dengan kekuatan niwan yang melonjak panik di tubuhnya Lindang Tian pun segera meninju tinjunya dengan kejam sambil berteria Karena kamu ingin mati Aku akan mengabulkan keinginanmu Namun dalam menghadapi serangan yang begitu kuat Lindong yang telah masuk Tidak menunjukkan rasa takut di matanya seperti yang diharapkan Lindang Tian Sebaliknya ada tatapan sedingin es dan menyeringai di mata Lindong Hal itu membuat Lindang Tian merasa tidak nyaman Tentang tampilan menyeringai di mata Lindong Karena dia tiba-tiba melihat api berwarna hitam aneh Berputar keluar dari telapak Lindong Pada saat Lindang Tian melihat api berwarna hitam Anggota tubuhnya langsung menjadi sedingin es Banyak suara dengan kecutan yang tak tertandingi Dipancarkan pada waktu yang hampir bersamaan Terlepas dari apakah itu Liu Bai, Yang Sen, atau Lindang Tian itu Semua wajah mereka ditutupi oleh kecutan yang sulit ditahan Ketika api berwarna hitam itu muncul Api iblis nirwana? Teriak mereka Mereka yang telah mencapai level atas Mereka jelas menyadari tentang jenis api ini Ini adalah api yang sangat menakutkan Yang hanya akan muncul dari kesengsaraan nirwana ketiga dan seterusnya Sebagian besar master yang memenuhi syarat untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga Banyak yang telah dibunuh oleh api bis nirwana yang aneh namun kuat ini Oleh karena itu, banyak master nirwana merasakan kengerian terhadap hal ini di dalam hati mereka Bahkan, seseorang setenang Liu Bai saat ini Merasa kepalanya menjadi sedikit mati rasa Padahal, waktu itu hatinya bahkan tidak terguncang ketika Lindong memanggil jiwa Boya Surgawi sebelumnya Terlihat Yansen, matanya sangat serius Bahkan dia merasa tidak percaya Bahwa api yang paling menakutkan oleh mereka yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirwana ketiga Akan benar-benar muncul di tangan Lindong saat ini Seluruh area benar-benar sunyi Beberapa master menatap api berwarna hitam di tangan Lindong dengan ekspresi tertegun Seluruh alun-alun kuno dipenuhi dengan kepanikan karena munculnya api iblis nirwana Pada saat yang sama, Lin Lang Tian juga akhirnya menjadi cernih Matanya dengan cepat menyusut saat dia menatap Lindong Yang memegang api iblis nirwana di tangannya Wajahnya yang padat menjadi jauh lebih pucat Royuan misterius di hati Lin Lang Tian Samar-samar mengandung kejutan dan berkata Lin Lang Tian mundur dengan cepat Saat ini kamu pasti tidak akan bisa memblokir api iblis nirwana ini Tampaknya keberadaan Royuan seperti dia sangat takut dengan api iblis nirwana semacam ini Pada saat ini, Lin Lang Tian jelas kehilangan keinginannya untuk bertarung Dia juga sangat menyadari betapa menakutkannya api iblis nirwana Meskipun dia memiliki kekuatan yang mirip dengan ahli tiga yuwa nirwana Dengan bantuan Royuan, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan dari api iblis nirwana itu Oleh karena itu, Lin Lang Tian pun dengan cepat melesat dengan kecepatan seperti kilat Dari kelihatannya jelas bahwa dia berencana untuk mencari perlindungan sementara Karena Lin Dong bahkan telah menunjukkan kartu terus seperti ini Dia secara alami tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong dan berkata Lin Lang Tian sepertinya terlambat bagimu untuk melarikan diri Cahaya darah berkumpul di atas tandu hitam boyasurgawi yang benar-benar gelap Akhirnya, itu mengeluarkan suara suos dan langsung merobek udara Itu membawa gelombang ketajaman yang tak tertandingi Muncul seperti panah yang melesat di langit dan tersentak ke arah Lin Lang Tian yang mundur dengan cepat Sinar cahaya berwarna darah itu sangat cepat Bahkan Lin Lang Tian saat ini hanya bisa melihat gelatan cahaya darah melewati matanya Segera rasa bahaya melonjak di hatinya Dia tidak berani meremehkannya dan dia segera mengerakkan kekuatan nirwannya Setelah itu, perisai kekuatan nirwannya sangat besar terbentuk di depannya Sinar cahaya melesat melewati Beberapa nafas kemudian, itu dengan kejam menabrak perisaiwan yang sangat besar Seperti meteorit yang melesat melintas langit Dan doar Ria-ria liar dan ganas melonjak melewati seperti air banjir dan menyebar terus-menerus Momentum spektakuler itu menyebabkan banyak orang diam-diam mendecakkan lidah Kekuatan perisaiwan itu cukup besar Dan mampu menahan serangan yang begitu tajam oleh jiwa boyasurgawi di sisi yang berlawanan Namun, ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum banyak garis retakan kecil mulai muncul di permukaannya Garis retak semakin meningkat Reaksi timbal balik berlangsung selama lebih dari 10 detik dan doar Akhirnya, keduanya meledak dan berhampuran seperti asap Tubuh Lin Lantian segera bergegas mundur Namun, meskipun reaksinya cukup cepat Lin Dong yang telah menunggu kesempatan untuk membunuh Dia dengan cepat menekan jarinya ke depan Nyalabi berwarna hitam menempel di jarinya muncul seperti belati api yang mengeluarkan udara dingin Perubahan tak terduga ini menyebabkan kengerian melintas di mata Lin Lantian Namun, dia segera mengertakan giginya Lin Lantian pun segera melancarkan tinjunya dengan marah ke dada Lindong Hal itu tampaknya dimaksudkan untuk memaksa Lindong mundur dan doar Tinju Lin Lantian secara langsung dan kejam Mendarat di dada Lindong Sebuah suara logam yang jelas samar muncul Tubuh Lindong juga bergetar hebat sebagai hasilnya Semburat kemerahan muncul di wajahnya Meskipun pukulan Lin Lantian telah mendarat di tubuh Lindong Dia tidak mengungkapkan kegembiraan sedikit pun Kengerian di matanya malah menjadi lebih padat Ini karena dia melihat sudut mulut Lindong perlahan terangkat menjadi lengkungan yang padat Lin Lantian disitu hanya bisa berkata Orang ini dia ingin menggunakan jurus pembunuhnya Bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya Kepala Lindong pun kini berdempetan dengan kepala Lin Lantian Sebuah suara lembut namun padat dingin Perlahan merembes keluar dari mulut Lindong Saat ia melihat wajah menyedihkan Lin Lantian di dekat Kamu seharusnya tidak menggunakan keluarga cabang di kota Ian Untuk mengancamku Aura mematikan menutupi hati Lin Lantian Pada saat ini dia mengeluarkan suara kaget Suara ini menjadi jauh lebih tajam karena ketakutan Lindong jika kamu membunuhku Kepala klan dan yang lainnya Tidak akan membiarkan keluarga cabang kota Ianmu lolos begitu saja Ekspresi Lindong acuh tak acuh Dia mengabaikan ancaman tingkat rendah semacam ini dari Lin Lantian Selama dia bisa menonjol di medan perang kuno ini Dan bergabung dengan sekte super Yang disebut klan Lin Akan selamanya memperlakukan keluarga cabang kota Iannya sebagai VIP Mereka pasti tidak akan berani meremehkan Lindong pun balas berkata Hei kamu tidak akan berguna begitu kamu mati Tidak ada yang akan melakukan apapun padaku karena kamu Ini sudah berakhir Dan makdohuar Api berwarna hitam itu mendarat dengan keras ke dahilin Lantian Terlihat api hitam itu mulai berkejolak di dahilin Lantian Yang saat ini jelas-jelas Dia sudah tak berkutik Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh